hai hai semuanya kembali lagi di channel aku aslimnya ramadhani di video kali ini aku akan memberikan tutorial ya teman-teman dan tutorial ini aku akan memberikan tutorial cara memanjangkan rambut ya atau cara kerambut bisa panjang oke tapi sebelum mulai ke videonya buat kalian yang belum subscribe jangan lupa tombol subscribe terlebih dahulu ya dan jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya Oke kita langsung aja ke videonya Oke teman-teman kita langsung aja ya Nah disini aku mau ganti rambut dulu disini aku mau ke 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 tampilan utamanya dulu ya teman-teman aku pengen ganti rambutnya Oke disini aku bakal kasih contoh ya teman-teman disini ini kayak ini enggak semua rambut bisa ya teman-teman jadi kayaknya itu enggak semua rambut bisa dipanjangin jadi cuman ada beberapa aja kayaknya yang bisa dipanjangin jadi kan bisa panjangin yang ini nomor 27 nomor 30 juga bisa nomor 31 juga bisa nomor 33 juga bisa nomor 26 kayaknya ini juga bisa ya teman-teman pokoknya kalian pilih-pilih aja ya kalau kalian mau panjangin rambut kalian coba aja kan mau coba aja bisa atau enggak oke teman-teman kayaknya cuman ada beberapa aja yang bisa Oke disini aku mau kasih contoh disini aku bakal contoh manjangin yang ini dulu ya teman-teman yang ber30 oke aku bakal coba jadi ini enggak semua rambut ya teman-teman kayaknya jadi kalian pilih dulu Apakah bisa apa enggak kalian coba dulu ya teman-teman satu persatu kalau kalian pengen tahu oke aku bakal nomor 30 bakal contohin Oke kita langsung aja masuk abisnya Oke teman-teman jadi ini aku udah masuk di dalam gamenya Oke kita langsung aja ya Nah di sini kalian klik menu dulu klik system setting di sini di bagian air ini kalian klik ya teman-teman jadi kalian biar centang di bagian air ini kalian centang ya klik biar ada centangnya Nah setelah udah nih ya teman-teman di sini kalian klik menu saya tuh klik props di sini kalian klik head di sini kalian scroll ke bawah sampai ada tulisan al di sini kalian centang hanya teman-teman klik al biar centang selalu udah di sini kalian Scroll ke bagian bawah di bagian skill ini ya teman-teman di sini kalian klik kali lima klik kali lima biar centang selalu di sini kalian klik xyz or al ya teman-teman Nah selesai itu di sini kalian tinggal klik yang Z plus lainnya aja ya teman-teman klik Z plusnya aja Oke kita bakal lihat ya teman-teman akan klik Z plusnya aja kalian mau panjangin seberapa terserah teman-teman ya kalian mau panjangin seberapa kalau kalian lebih panjang kalian boleh panjangin ya teman-teman jadi terserah kalian nah contohnya seperti ini ya teman-teman aku mau segini aja ya Nah ini belum selesai ya teman-teman Nah nanti bakal seperti ini Nah setelah udah nih teman-teman setelah udah kalian seperti ini di sini sekalian klik menu dulu klik sistem setting di sini kalian di bagian hair yang tadi di sini kalian jangan centang ya teman-teman kalian hilangin centangnya jadi kalian tinggal klik aja biar centangnya hilang ya teman-teman Nah setelah udah di sini kalian masuk kalian ganti baju ya di sini kalian ganti baju dulu oke oke aku mau ganti baju terserah aja teman-teman contohnya aku mau baju ini aja nah seperti ini ya teman-teman nah kan dia rambutnya itu bakalan seperti ini ya teman-teman nah rambutnya bakalan panjang jadi kalau kalian mau lebih panjang lagi disitu kan tinggal panjangin aja di bagian yang tadi agar lebih panjang ya teman-teman nah panjangkan nah seperti ini teman-teman jadi panjangkan rambutnya lebih panjang dari tadi kan oke nah seperti ini oke aku bakal kasih contoh lagi di rambut yang lain ya teman-teman biar kalian lebih paham lagi oke jadi aku bakal pakai rambut yang lain buat contohnya oke aku bakal kembali oke teman-teman disini aku bakal pakai rambut yang mana ya buat contoh aja teman-teman disini aku mungkin bakal kasih contoh rambut yang ini nih nah yang ini yang ini ya oke aku bakal kasih contoh yang ini oke kita langsung aja masuk ya aku pakai contoh yang nomor 33 oke teman-teman nah ini aku udah masuk ke dalam gamenya lagi nah seperti tadi ya teman-teman caranya sama banget disini kalian klik menu dulu klik system setting disini kan di bagian air ini kalian centang ya klik centang nah setelah update disini kalian klik menu klik props disini kalian klik add disini kalian klik all kalian centang hanya setelah itu disini kan scroll ke bawah di bagian skill ini kalian kali lima setelah udah disini kalian klik xjz or al ini setelah itu disini kalian klik yang Z tambahin ya teman-teman jadi kalian terserah kalian kalian mau panjangnya seberapa ya nah terserah kalian ya teman-teman nah contoh nih aku mau segini ya teman-teman Nah setelah udah disini kalian klik X aja nah setelah itu disini kalian klik menu dulu klik system setting disini airnya ini jangan kalian centang ya teman-teman disini kalian tinggal klik aja biar nggak centang Nah setelah udah disini kalian ganti baju ya teman-teman kalian ganti baju dulu oke disini kalian ganti baju terserah kalian ya teman-teman disini aku bakal ganti baju sama aja nah kan teman-teman panjang banget ya jadi ini panjang banget temen-temen jadikan sesuaiin aja kalian mau panjangnya seperti apa nah jadinya seperti ini ya teman-teman nah panjang banget kan jadikan mau panjangnya seberapa terserah kalian nah seperti ini deh ini kepanjangan ya temen-temen terserah kalian sih mau panjangnya seberapa oke disini aku bakal kasih contoh satu lagi ya teman-teman pakai rambut yang lainnya oke teman-teman disini aku bakal pakai contoh yang nomor 26 ya oke aku bakal coba contoh yang nomor 26 oke kita langsung masuk aja ke dalam kitnya oke teman-teman nah ini aku pakai rambut yang ini ya Nah aku pakai rambut yang ini aku bakal coba lagi caranya sama klik menu klik system setting disini kalian klik hari ini kalian centang ya teman-teman biar centang saatnya disini kalian klik menu klik pop setel itu disini kalian klik hit disini kalian klik alia temen-temen bagian ini kalian klik al kalian centang selalu di bagian skill ini kalang kali 5 setelah itu di sini kalian klik xzor ini setelah itu di sini kalau klik yang jatlah teman-teman kalian pempanjangnya seperti apa terserah kalian ya kalian mau panjangin seperti apa terserah kalian ya teman-teman ini sesuai keinginan kalian aja nah setelah udah ini teman-teman disini kalian seperti tadi ya teman-teman disini kalian klik menu setelah itu klik sistem setting disini di bagian air kalian jangan centang ya teman-teman kalian klik biar gak centang disini kalian klik biar gak centang ya teman-teman setelah udah disini kalian masuk ke rumah disini kalian ganti baju ya teman-teman disini kalian ganti baju terserah kalian kalian mau ganti baju seperti apa aku mau ini aja sama ya teman-teman nah bakalan panjang kan teman-teman rambutnya nah seperti ini jadinya nah panjang kan teman-teman nah jadi seperti itu ya teman-teman caranya nah seperti ini jadi panjang kan jadi kayaknya gak semua rambut bisa ya teman-teman kalian pilih aja dan kalian coba bisa apa enggak nah jadi panjang kan teman-teman jadi caranya seperti itu ya caranya gampang banget oh iya ini aku kasih tau ya buat kalian kalau yang contoh nih kalian klik menu kalian mau ganti tempat nih coba ya aku ganti tempat di pemboy nah dia bakal rambutnya bakal udah apa ya teman-teman gak panjang lagi ya teman-teman jadi rambutnya itu gak bakal panjang lagi kalau kalian ganti tempat kalian langsung klik gitu ya teman-teman rambutnya gak bakalan panjang lagi oke teman-teman jadi seperti itu aja video kali ini jika kalian suka jangan lupa klik klik komen dan subscribe ya bye bye